Iis Dahlia kembali menjadi perbincangan netizen. Kali ini terkait video di akun Instagramnya yang memperlihatkan sang suami, Satrio Dewandono, mencium bibir salsa di lajuita anak Iis Dahlia dari pernikahan sebelumnya. Dalam video yang diambil pada momen lebaran 2023 itu, terlihat keluarga Iis Dahlia tengah melakukan sungkeman. Didahuli oleh Iis pada Satrio Dewandono, lalu diikuti kedua anaknya, Salsa Dila dan Devano. Khusus pada Iis dan Salsa, Satrio Dewandono yang akrab bisa Pak Andri, sempat memberikan mereka kecupan di bibir. Aksi itulah yang kemudian menjadi sorotan netizen. Selain banyak yang memuji keharmonisan keluarga ini, tak sedikit pula warganet yang justru memberikan komentar pedas mengenai ciuman bibir Satrio Dewandono kepada Salsa Dila, yang notabene bukan anak kandungnya. Menanggapi celotehan miring netizen, Iis pun memberikan penjelasannya. Menurut pedangdut 50 tahun itu, Salsa Dila dan Satrio bisa sedemikian hangat hubungannya karena telah memiliki ikatan hati yang sangat kuat. Ayah dan anak sambung ini sudah sangat dekat karena mereka bertemu pertama kali saat Salsa Dila masih berusia sekitar 2 tahun. Dan itu yang tak banyak diketahui orang-orang. Orang tuh gak tau sejarah. Ujar Iis dalam program Rumpi. Dikutip Kamis 4 Mei 2023. Iis lantas menceritakan bagaimana dulu saat ia akan menikah dengan Satrio dan membawa Salsa sebagai anak. Beber Iis Dahlia menirukan perkataan mendiang ayah mertu. Because of, lo mau marah mau apa, itu anak kandung lo. Kalau Salsa, kamu mau marah, orang mikirnya anak tiri sih, sambungnya. Meski demikian kondisinya, Iis sendiri tak pernah menganggap Satrio ayah sambung Salsa Dila. Begitu pula Salsa yang tidak merasa bahwa Satrio cuma ayah sambungnya. Sebab Iis menilai suaminya secara hati sudah terkait dengan sang putri. Maka itu, Iis Dahlia jadi sangat kecewa jika orang lain menilai keluarganya hanya dengan pikiran yang kotor. Kalau kayak orang lihat cuma sepintas gitu, karena pikirannya ngeres. Kalau orang pikirannya ngeres mah apa aja, tapi maaf ya, di keluarga kita nggak ada ngeres-ngeresan. Wujar Iis. Makanya, kalau ada orang sampai kayak gitu, gue sedih gitu, banyak yang menggiring opini. Banyak orang yang berkomentar, duh jahatnya. Mereka nggak melihat bagaimana bapak dan anak ini. Relatansipnya itu lho. Lanjut Sang Pedangdut. Sambil menahan tangisnya, Iis mengaku sedih. Tiap kali mendapatkan penghakiman dari orang-orang yang tidak tahu kondisi keluarga dia yang sebenarnya. Gue sedih kalau orang-orang melihatnya cuma karena pikiran ngeresnya dia. Dia menjut ke keluarga kami. Gitu lho, ungkap Iis dengan suara tercekat. Padahal, lanjut Iis, suami maupun anaknya sendiri santai saja menanggapi ocehan miring netizen. Bapaknya mas santai aja, kakaknya juga santai aja kok. Tutup Iis.